Mas Hanta, kita juga sudah ditemani oleh politisi PDI Perjuangan, Pak Masinton Pasar Ibu. Saya coba sahabat dulu, Pak Masinton. Bisa mendengar suara saya? Ya, selamat sore, Mas Reno. Selamat sore, Pak Masinton. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Masinton, tadi satu hal yang juga saya tertarik ketika Bumega ini berpidato adalah soal berbicara soal badai yang pasti berlalu begitu. Ini badai apa ya sebetulnya dimaksud oleh Bumega ini, Pak Masinton? Ya, pertama itu kan tema rekenas ini tentang kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, artinya bagaimana konsen PDI Perjuangan tentang kebutuhan pokok dasar masyarakat. Bahwa politik tentang kedaulatan pangan itu harus bisa direalisasi. Nah, baik yang sudah dimulai oleh infrastruktur yang dimulai oleh Pak Jokowi dan kemudian nanti dalam pemerintahan berikutnya tentu kami berharap ketika Pak Ganjar dipercaya oleh rakyat memenangkan sebagai presiden nantinya akan melanjutkan kesinambungan pembangunan dan memperkokoh kedaulatan pangan. Nah, tadi juga bicara Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan tentang perubahan iklim, kemudian bagaimana tentang memperkokoh kedaulatan pangan agar kita bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak tergantung dengan impor. Nah, tentu tadi Ibu Mega juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang bersejarah pernah digempur ketika pada masa Orde Baru dan ditempa oleh sejarah bahwa PDI Perjuangan, Ibu Megawati tadi menekankan badai pasti berlalu, artinya badai pasti berlalu itu krisis geopolitik, global, ada perang Ukraine yang mempengaruhi pasokan pangan ke berbagai negara. Dan kemudian dia juga, kalau dikaitkan dengan iklim politik Indonesia, pasti seluruh dinamika bisa dilalui dengan soliditas dan kekompakan para kader dengan semangat juang, gotong royong bersama-sama. Jadi spesifik ke badai politik begitu Pak Masinton? Ya tidak spesifik kepada badai politik, artinya di tengah-tengah krisis global ada perang Ukraine-Rusia yang mempengaruhi kondisi global, baik itu pasokan energi, pangan. Ibu Megawati menguatkan dan menekankan bahwa badai sebesar apapun akan bisa dilalui oleh sebuah bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.